Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah kabar yang menyebutkan Taman Mini Indonesia Indah akan dikelola oleh yayasan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Pratikno memastikan TMII akan dikelola oleh lembaga profesional yang akan berasal dari badan usaha milik negara sektor pariwisata. Menteri Pratikno menegaskan kabar Presiden Jokowi akan membentuk yayasan untuk mengelola TMII adalah tidak benar. Untuk sementara pengelolaan TMII akan berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara setelah diambil dari yayasan harapan kita milik keluarga Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Saat ini pihak Kemen Sesnek telah membentuk tim transisi yang akan menentukan lembaga yang paling berkompeten dalam mengelola TMII. Ada sastus Pak Jokowi akan membentuk yayasan, enggak, 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 benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Kemen Sesnek sama sekali, tidak. Jadi ini nanti Kemen Sesnek merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional memperbaiki Taman Mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan dan arahnya adalah ini akan ditunjuk, nantinya akan kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola anu TMII ini. Jadi dikelola orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara. Jadi enggak benar itu ada yayasan akan dibentuk, apalagi ada dihubung-hubungkan dengan yayasan Pak Jokowi dan lain-lain.